Pesan Terakhir Letkol Untung Sebelum Dieksekusi Mati Letnan Kolonel Untung, mantan Komandan Pasukan Cakrabirawa yang juga pimpinan gerakan tanggal 30 September PKI itu, menatap sahabatnya, Dr. Subandrio, mantan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Dwi Kora I pada masa Presiden Soekarno. Keduanya bertemu untuk terakhir kalinya sebagai sesama tahanan di penjara Cimahi, Jawa Barat, pada penghujung tahun 1966 pas Caget 30S PKI ditumbangkan oleh Soeharto. Mata prajurit yang dikenal sebagai sosok pemberani di medan pertempuran itu, terlihat berkaca-kaca, suaranya bergetar saat menyampaikan kata-kata perpisahan kepada Subandrio. Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih, empat hari lagi kita ketemu lagi di sana, katanya sambil menunjuk ke atas. Untung mengucapkan kata perpisahan dengan suara bergetar. Matanya kelihatan berkaca-kaca. Ungkap Subandrio menuturkan perkataan Letkol Untung, sebagaimana yang ia tulis dalam memoarnya, Subandrio, kesaksianku tentang G30S. Subandrio menuturkan, pertemuan terakhirnya dengan Letkol Untung itu berlangsung dalam suasana yang haru. Hari itu mereka telah mendapat kabar, bahwa Letkol Untung segera dieksekusi mati, dan empat hari setelah itu, akan menyusul pula giliran Subandrio. Menanggapi perkataan Untung, saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya hanya mengangguk-angguk, para sipir dan tentara yang menjaga kami, menyaksikan semua adegan singkat tapi mengharukan ini, tulis Subandrio. Untung dan Subandrio, keduanya diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa, dengan tuduhan subversi dan dijatuhi hukuman mati, karena dianggap terlibat dalam peristiwa berdarah gerakan tanggal 30 September PKI atau G30S PKI. Saya dan Untung yang sudah akrab selama berada dalam satu penjara, benar-benar terhanyut dalam suasana haru. Saya bukan hanya terharu tetapi juga bingung, sedih, bahkan panik. Sebab Ahmad Durmawel, auditur militer yang mengadili saya, saat itu memberitahukan, bahwa saya akan mendapat giliran dieksekusi empat hari kemudian. Saya ingat saat itu hari Selasa. Berarti saya akan dieksekusi pada hari Sabtu, tulis Subandrio. Sebelum kepastian eksekusi mati itu diterima, menurut Subandrio, Untung sangat yakin, bahwa ia tak akan dihukum mati di hadapan regu tembak. Keyakinan Untung itu didasarkan pada fakta, bahwa ia punya kedekatan dengan Soeharto. Begitu sering mengatakan kepada saya, bahwa tidak mungkin Soeharto akan mengkhianati dia. Sebab dia adalah sahabat Soeharto, dan ia mengatakan, bahwa Soeharto mengetahui rencana G30S, bahkan memberi bantuan pasukan. Karena itu dia sangat yakin, bahwa dia tidak akan dihianati oleh Soeharto, ungkap Subandrio. Tetapi kenyataannya ternyata berakhir lain, Letkol Untung kini harus bersiap untuk proses eksekusi mati di hadapan regu tembak militer. Sebelum Untung dijemput untuk dibawa keluar penjara, saya sempat menemui Untung. Saat itu ia sudah ditanya tentang permintaan terakhir, seperti lazimnya orang yang akan dieksekusi. Mungkin karena Untung sedang panik, ia tidak minta apa-apa, ungkap Subandrio. Menjelang senja, Untung dengan pengawalan ekstra ketat, berjalan menuju pintu gerbang untuk meninggalkan penjara Cimahi. Saya mengamati keberangkatan Untung dari penjara. Ia berjalan tegap, mungkin ia segera bisa menguasai perasaannya yang begitu gundah. Tetapi mungkin pula ia sudah pasrah kepada takdir Allah, bahwa memang sampai disitulah perjalanan hidupnya, ungkap Subandrio. Saya kemudian mendengar bahwa Untung dieksekusi di sebuah desa di luar kota Bandung. Saya sudah tidak sempat sedih lagi memikirkan nasib Untung, hidup saya sendiri akan berakhir sebentar lagi, lanjut Subandrio. Letnan Kolonel Untung Syamsuri, lahir di Kedung Bajul, Bojongsari, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 3 Juli tahun 1926. Ayahnya bernama Abdullah, seorang pekerja di sebuah toko peralatan batik di Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Pada tahun 1927, Untung dengan nama kecil Kusman, pindah dari Kebumen ke desa Jayengan, Solo. Di sana Kusman telah diangkat anak oleh pamannya yang bernama Syamsuri. Kusman masuk sekolah dasar di Ketelan, bermain bola menjadi hobinya kemudian hari. Karena senang bermain bola, Kusman pernah menjadi anggota KVC atau Kaparen Voetball Club di desanya. Setelah lulus sekolah dasar, Kusman melanjutkan ke sekolah dagang namun tidak sampai selesai, karena Jepang mulai masuk ke Indonesia dan Kusman bergabung ke dalam Heiho. Semasa Perang Kemerdekaan, Untung bergabung dengan Batalion Sudikdo yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya, Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto memerintahkan, agar Batalion Sudikdo dipindahkan ke Cepogo, di lereng Gunung Merbabu. Kusman kemudian pergi ke Madiun dan bergabung dengan teman-temannya. Setelah peristiwa Madiun, Kusman berganti nama menjadi Untung Sutopo dan masuk TNI melalui Akademi Militer di Semarang. Untung disebut sebagai salah satu lulusan terbaik Akademi Militer. Pada masa pendidikan, ia bersaing dengan Beni Murdani, seorang perwira muda yang sangat menonjol dalam lingkup RPKAD. Sebelum ditarik ke resimen Cakrabirawa, Untung pernah menjadi komandan Batalion 454 Banteng Riders yang berbasis di Serondol Semarang. Batalion ini memiliki kualitas dan tingkat legenda yang setara dengan Yonif Linut 330 Kujang dan Yonif Linut 328 Kujang II. Peneliti Amerika Serikat Victor M. Vic dalam bukunya, Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, terbitan Yayasan Obor Indonesia tahun 2005, menceritakan tentang bagaimana kedekatan para konspirator G30 SPKI dengan Soeharto, salah satunya adalah Letkol Untung. Meski bukan simpatisan PKI, secara pribadi Soeharto kenal dekat dengan para pemimpin G30 SPKI, sejak dia melakukan negosiasi dengan Musso, Wikana, dan lain-lainnya, dalam rangka menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, atas nama pemerintahan Presiden Soekarno, tulis Victor M. Vic. Letkol Untung mengenal Soeharto sejak Operasi Pembebasan Irian Barat, di mana Untung mendapat medali militer untuk keberaniannya dalam operasi, saat menjadi anak buah Soeharto di markas besarnya di Sulawesi sebagai Panglima Komando Mandala. Pada bulan Februari tahun 1965, Untung dipindah dari Divisi Diponegoro di Jateng ke Jakarta, untuk memimpin Batalion Pengawal Presiden, atas rekomendasi Soeharto sendiri, dan menduduki pos itu pada musim semi tahun 1965. Kedekatan hubungan dua orang itu mendapat bukti paling akurat dari fakta, bahwa pada akhir bulan April tahun 1964, Soeharto pergi meninggalkan Jakarta menuju ke Bumen di Jawa Tengah, untuk menghadiri resepsi pernikahan Untung, ungkap Victor. Mantan Wakil Perdana Menteri Subandrio menyebut, let call Untung sebagai sosok prajurit Tulen yang tidak tertarik dengan politik. Setidaknya begitulah penilaian Subandrio, selama kurun waktu interaksinya dengan Untung sebagai sesama tahanan di Cimahi. Selama beberapa bulan berkumpul dengan saya di penjara Cimahi, Bandung, saya tahu persis, bahwa Untung tidak menyukai politik. Ia adalah tipe tentara yang loyal kepada atasannya, sebagaimana umumnya sikap prajurit sejati. Kepribadiannya polos dan jujur, tulis Subandrio dalam memoarnya. Ini terbukti dari fakta, bahwa sampai beberapa saat sebelum dieksekusi, dia masih tetap percaya, bahwa fonis hukuman mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan. Percayalah Pak Ban, fonis buat saya itu hanya sandiwara, katanya suatu hari pada saya. Kenapa begitu? Karena ia percaya pada Soeharto yang mendukung tindakannya, yakni membunuh para jenderal, ungkap Subandrio, mengutip kata-kata let call Untung. Saat Soeharto menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Untung adalah anak buah Soeharto yang bertugas di garis depan. Dalam tugas itulah keberanian Untung tampak menonjol, ia memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan Belantara Kaimana. Operasi pembebasan Irian akhirnya sukses. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1962, Belanda menyerahkan Irian kepada PBB. Lantas pada tanggal 1 Mei tahun 1963, Irian diserahkan oleh PBB ke Pangkuan RI. Keberanian Untung di medan perang sampai ke telinga Presiden. Karena itu Untung dianugerahi bintang penghargaan oleh Presiden Soekarno karena keberaniannya. Presiden Soekarno menarik Untung menjadi salah satu komandan batalion kawal istana Cakrabirawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!